Dalam dunia musik keroncong, ada sebutan buaya keroncong yang berarti mereka yang suaranya menawan menyanyikan lagu-lagu keroncong. Dan satu diantaranya yang cukup legend adalah Bram Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan QJP akan membahas sedikit tentang Bram Aceh. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bahas udara dorang yang belum subscribe, agar Kak Tong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Maestro yang satu ini adalah seorang yang berdarah Maluku, namun justru lebih dikenal dengan nama Bram Aceh. Terlahir di Banda Aceh tahun 1913 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Mei di tahun 2001. Merupakan seorang penyanyi keroncong Indonesia. Pada saat masih remaja, Bram adalah pemain sepopola. Sejak remaja, Bram dengan postur setinggi 170 cm itu juga sudah sering menyanyi di jalanan bersama teman-temannya. Menurut pengakuannya, kepada majalah Kartini, dia meninggalkan Aceh pada 12 Februari di tahun 1933. Saat itu, kepada orang tuanya, Bram mengatakan akan mencari pekerjaan di Pulau Jawa. Mendengar alasan Bram, orang tuanya tidak menghalangi dan memberi izin kepadanya untuk berangkat keseberang. Padahal, seperti yang dicatat oleh majalah Kartini, keinginan Bram ke tanah Jawa karena tertarik pada wanita-wanita cantik yang ada di sana. Waktu itu, para tentara Belanda yang mampir ke Aceh, menceritakan tentang kecantikan dan kemolekan gadis-gadis Jawa. Tidak hanya gadis cantik, di tanah Jawa, menurut cerita para tentara, juga banyak rumah-rumah yang berbentuk gedung dan segudang kehebatan lainnya. Hal inilah yang kemudian mendorong Bram untuk segera meninggalkan Aceh menuju tanah Jawa. Setibanya di Jawa, Bram mencoba menitik karir sebagai seorang penyanyi. Dalam perjalanan karirnya, akhirnya dia dikenal sebagai buaya keroncong dan cukup populer di masanya. Tapi, seperti pengakuannya lagi kepada Kartini, pada awalnya, Bram ditalei tidak pernah bercita-cita menjadi penyanyi. Dalam keterangannya, Bram juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengajarkannya menyanyi dan kemampuannya itu berasal dari bakat alam. Pada saat menapakkan kakinya di Jawa, Bram harus berjuang untuk hidup. Bayangannya tentang kehebatan Jawa, seperti yang diceritakan oleh para tentara tersebut, sama sekali tidak ia temukan. Sejak saat itu, Bram juga sudah tidak sempat lagi main bola, karena ia harus berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya di perantauan. Dalam kondisi tanpa pekerjaan, beberapa teman lamanya mengajak Bram untuk bernyanyi dalam grup mereka. Bram muncul pertama kali sebagai penyanyi di kota Jakarta pada saat menyambut tamu-tamu dari negeri Belanda. Dan sejak saat itulah, ia mulai dikenal di mana-mana sebagai penyanyi keroncong. Menurut Leirisa, dalam ensiklopedi tokoh kebudayaan, bermodal suara merdunya, Bram akhirnya berhasil masuk dapur rekaman pada tahun 1934. Pada era tahun 1940-an, Bram dikenal sebagai salah satu buaya keroncong. Pada tahun 1950-an, Bram juga membentuk grup yang bernama Tita Leisister. Dalam karirnya, Bram juga sempat menjadi anggota Hawaiian Senior, sebuah grup musik yang tampil dengan irama lautan teduh yang pernah muncul di TVRI. Pada tahun 1955, ia berhasil memenangkan kontes keroncong Jakarta Raya. Di luar keroncong, Bram juga terkenal dengan sapa suruh datang Jakarta. Di masa tuanya, Bram masih terus bernyanyi, dan kebiasaan bernyanyi Bram menurun ke cucu-cucunya. Cucu-cucunya yang terkenal di jalur musik pop. Antara lain adalah seperti Harvey Maleholo, Irma Juni, dan Glenn Bradley. Bram Aceh atau Bram Tita Leis meninggal dunia pada tanggal 8 Mei di tahun 2001 di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Karena faktor usia, ia lalu dikebumikan di pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan tentang Bram Aceh atau Bram Tita Leis. Lebih dan kurangnya beta, mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!